Oke, teman-teman maaf saya ulang lagi ya, jadi kita dimulai dengan mendiskusikan dua soal kemarin. Ini kelas A hasilnya, kemarin dari 700 hektare kelas A sudah menentukan intensitas samplingnya 10 hektare saja, berarti 70 hektare. Kemudian dikalikan ke meter persegi, jadi 700 ribu meter persegi, kemudian tinggal dibagi 400 meter persegi karena pakainya 20 kali 20 meter. Akhirnya, teman-teman menentukan kalau mau di resort cangkringan harus membuat 1.750 plot berukuran 20 kali 20, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kemudian, ini penentuannya seperti ini. Boleh salah satu cerita kenapa maunya di pojok-pojok seperti ini? Mei, boleh bantu cerita? Iya, Bu. Karena? Kalau menurut saya sih, Bu, dari seingat saya hasil diskusi kemarin, sepertinya untuk penentuannya sih sebenarnya bebas saja, Bu. Tapi karena mungkin kita ingin seluruh, hampir keseluruhan area tersebut, hampir keseluruhan tersebut mau kita jangkau, jadinya ada di sudut-sudut dan di tengahnya. Oke, kalau begini juga nggak apa-apa. Terus, misal teman-teman nanti mau benar-benar acak 1.750-nya dimanapun, tanpa harus terbagi ke pojok-pojok tengah juga nggak apa-apa. Nanti teman-teman bisa merujuk ke suatu jurnal, kemudian diikuti metodenya juga boleh. Nah, yang nomor dua, ini soalnya beda lagi. Jadi, Pak Isan mau ngambil tumbuhan bawah di Cageralam Imogiri. Sebenarnya teman-teman sudah beberapa sudah betul. Misalkan intensitas sampling-nya dari 11 hektare hanya dipakai 10%, 1,1, jadi 110.000 meter persegi ini sudah oke. Kemudian, nah hanya saja yang perlu diperbaiki adalah 1. Kalau tumbuhan bawah, kemarin kalau tidak salah di video sudah saya ralat, pakainya 1x1. Nah, teman-teman di sini agak membingungkan adalah tumbuhan bawah ini, ini beda sama semai, teman-teman. Kalau semai itu anakan pohon. Jadi, kalau pohon itu kan ada pohon dewasa, ada tiang pancang semai. Nanti kalau praktiku mungkin akan lebih didetailkan. Pohon dewasa itu yang besar, diameternya di atas 30. Kalau tiang itu di bawahnya, pancang di bawahnya lagi, semai itu anakan, anakan-anakan pohon. Jadi, bukan tumbuhan bawah. Kalau pohon itu kan tanaman berkayu. Kalau tumbuhan bawah itu seperti herba, dia tidak berkayu, atau anggrek tanah, atau paku-pakuan tanah. Sehingga kalau semai, betul 2x2. Tapi kalau tanaman bawah atau tumbuhan bawah, pakainya 1x1. Itu saja yang teman-teman harus revisi. Berarti nanti teman-teman harus membuat 110 ini dibagi, 1x1 ya 1 ya. Berarti nanti ini plotnya harus segini nih, memang banyak sekali. Kemudian, ada soal lain adalah, saya mau, Pak Izan mau mengambil data itu dari tepian ke interior. Nah, kalau tepian ke interior, bukan berarti zonanya yang malah dari tepian ke interior, seperti ini. Kalian harus cari tahu, sebenarnya saya berharap kemarin teman-teman cari tahu, benar-benar googling di Cager Alam Imogiri itu pembagian bloknya seperti apa. Nah, kalau tidak salah, blok religi itu ada di bagian tengah, bagian tengah sini gitu ya. Blok rehabilitasi itu malah yang daerah sini, sisanya itu blok, mungkin bukan blok pemanfaatan namanya. Saya Cager Alam itu nggak mungkin dimanfaatin, saya lupa apa namanya ya. Sementara blok pemanfaatan. Nah, kalau mau interior, mau dari tepian ke interior, berarti nanti bikin plotnya bisa pakai line transek. Startnya dari sini, misalkan ya, baru nanti ke arah sini. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jumlah plotnya juga harus sama. Kalau misalkan di zona rehabilitasi, ini teman-teman udah ngitung, udah betul. berarti 4 hektare, 40 ribu meter persegi, tapi nanti dibaginya 1 ya, 1 meter persegi. Ini yang teman-teman harus revisi. Tapi secara keseluruhan, kelas A hanya minor sekali revisinya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, mungkin yang teman-teman bingung. Wah, saya nggak mau ah penelitian ekologi, plotnya banyak banget sampai ribuan gitu ya. Nah, teman-teman biasanya, kalau saya, akhirnya saya merujuk ke jurnal. Jurnal mana yang dia pakai plotnya agak-agak ringan. Karena kalau kita benar-benar ngikutin intensitas sampling ini, terlalu besar ya. Nah, terus teman-teman bisa siasati dengan membuat studi kasus tertentu. Misalkan teman-teman cuma mau bandingin zona religi, zona pemanfaatan, sama zona rehabilitasi misalkan ya. Terus, saya cuma mau bikin, minggu depan kita akan belajar diagram profil. Kalau bikin diagram profil itu cukup, plotnya 10x100 aja cukup. Nggak harus ngikut intensitas sampling. Nah, akhirnya teman-teman ya cukup bikin di tiap zona 10x100 aja. 10x100 kan persegi panjang. Kita dibagi per 10 plot. Misalkan seperti itu. Jadi, saya tidak mengikuti aturan intensitas sampling, tapi saya merujuk ke jurnal tertentu yang dia bikin plotnya sangat-sangat sedikit. Kalau enggak, apalagi untuk ukuran penelitian S1, itu pasti akan sangat menyita waktu kalau mengikuti intensitas sampling. Apalagi kalau teman-teman dikejar waktu, misalkan ya. Kalau ini intensitas sampling, biasanya akan dipakai oleh pihak Taman Nasional untuk memonitoring keanekaragaman di kawasannya. Kalau pihak Taman Nasional memang butuh data yang valid. Sehingga intensitas sampling ini wajib sekali mereka pakai. Oke. Nanti dua pertemuan berikutnya mengenai diagram profil sama stok karbon, itu ada ukuran plotnya sendiri. Kalau stok karbon cukup membuat 20x100. Nah, nanti teman-teman akan saya ceritakan bagaimana ceritanya. Ini yang kelas C. Kelas C simple banget bikinnya. Tidak dijelaskan harus berapa plot di nomor 1 hanya membagi bagaimana desainnya. Nanti teman-teman kelas C bisa dikombinasikan dengan hasil tadi berapa hitung-hitungannya kelas A. Kalau mau pakai plot kombinasi seperti ini juga bisa. Nomor 2, teman-teman juga nanti tinggal mengikuti tadi ya jawaban dari kelas A yang sudah saya coba beri masukan. Ada yang mau bertanya? Silahkan Dimas ada yang mau ditanyakan? Aduh. Tidak? Dim? Jangan aduh-aduh aja. Halo? Kok malah di mute? Aman ya Dim? Enggak Bu. Enggak Bu. Enggak aman? Bingung? Gimana Bu? Bisa mengikuti? Bisa Bu. Tadi lagi mikir. Oke. Jadi teman-teman di pertemuan kemarin itu saya fokuskan gimana caranya menentukan intensitas sampling. Tinggal hitung-hitungannya aja ya. 10% K, 5% K, atau 1-2% K tergantung luasannya. Kemudian teman-teman harus bisa meng-convert dari hektare jadi meter persegi. Sudah saya beritahu. Kemudian teman-teman tinggal membaca kasusnya seperti apa. Oke. Kemudian metodenya. Yang umum memang biasanya metode plot ini. Tapi kalau teman-teman mau baca pakai metode yang plotless, silahkan baca buku ekologi kuantitatif. Oke. Teman-teman, kita akan masuk ke pertemuan berikutnya, tapi ini salah kotak. kita bukan ke pertemuan kelima, tetapi masih pertemuan keempat. Hari ini kita akan banyak hitung-hitungan. Oleh karena itu teman-teman coba siapin kertas, pulpen, karena nanti saya akan minta teman-teman bantu saya menghitung. HP juga boleh yang ada kalkulatornya. Oke. Ini sudah pertemuan keempat. Tidak terasa. Sudah 4 minggu kita kuliah. Dan ini adalah kelanjutan dari analisis vegetasi yang kemarin. Jadi teman-teman masih berputat dengan bagaimana cara menganalisis vegetasi yang luas, berapa aneka ragamannya, yang dominan nanti pohon apa, nah ini nanti yang akan saya ajarkan hari ini. Bagaimana strukturnya, komposisinya, apakah ada perkembangan dari tahun-tahun sebelumnya, atau memang sudah berubah, nah itulah yang akan kita bahas di pertemuan ini. Kemudian, nah kemarin langkah-langkah kalau teman-teman mau penelitian analisis vegetasi, pertama adalah menganalisis permasalahan. Tadi saya sudah coba bantu berikan dua studi kasus menentukan lokasi pengambilan datanya. Lokasinya itu bukan hanya saya mau ngambil data di mana, apakah di TNGM atau di Cagar Alam Imogiri tidak hanya itu, tetapi juga tadi kalau ada kata-kata saya mau mengambil data itu dari tepian ke interior. Mau lihat aja kalau tepian itu vegetasinya kayak apa sih tepian hutan menuju ke dalam interior hutan apakah ada perubahan? Kalau menurut saya pasti ada. Karena tepian hutan itu biasanya dia akan mendapat sinar matahari yang optimal, kecepatan anginnya juga dia akan terkena hembusan angin yang kuat, kemudian kelembapannya juga rendah karena tadi intensitas cahaya tinggi. Tapi kalau kalian masuk ke tengah hutan, apalagi yang sudah rimbun, biasanya intensitas cahaya sudah mulai rendah, kecepatan angin juga sudah mulai rendah, kelembapan tapi malah naik tinggi. Akibatnya mungkin sudah banyak pohon-pohon yang apa ya, bukan anakan lagi, sudah besar, kemudian herba-herba sudah mulai berkurang, mungkin kita sudah bisa menemukan anggrek tanah, paku-pakuan yang suka dengan kelembapan tinggi, jadi pasti akan berbeda. Nah ini biasanya para peneliti ini suka meneliti perbedaan antara tepian sama interior. Kemudian menentukan intensitas sampling tadi sudah diceritakan, kemudian metodenya mau pakai apa, mau pakai plot, plotnya ukuran berapa, harus disesuaikan dengan mau mengambil vegetasi apa, kalau plotnya pohon harus besar plotnya 20x20 atau 10x10, tapi kalau ternyata mau hanya tumbuhan bawah, bisa pakai yang 1x1 saja cukup. Kemudian teman-teman, selanjutnya adalah kita harus mengetahui parameter vegetasinya, nanti akan saya ceritakan. Kemudian harus mengidentifikasi nama, ini spesies apa, kalau tidak tahu kita bikin herbariumnya. Kemudian kalau sudah dikumpulkan semua data ketika kita di lapangan, baru kita akan mengolah. Kita mau cari tahu yang umum digunakan adalah spesies apa yang dominan. Kalau spesies apa yang dominan, kita pakai yang ini, indeks nilai penting ini. Kemudian kalau mau tahu keanekaragamannya, ini sudah tinggi, apa hutan ini keanekaragamannya sedang atau rendah, kita bisa pakai indeks keanekaragaman. Yang umum dipakai adalah yang Shannon Winner, H-Aksen, nanti ada di buku. Kemudian ada indeks kesamaan, ini saya skip saja, kemudian ada analisis kurva J terbalik, nanti akan saya ceritakan. Pertemuan besok, kita akan mengolah profil vegetasi, stok karbon, dan juga bagaimana kalau di statistik ini, data lingkungannya. Teman-teman, boleh buka buku ekologi kuantitatif yang sudah punya. Silahkan kalian cari halaman, aduh saya lupa halaman berapa ada yang bisa bantu? Kata-kata parameter tervegetasi, kalau tidak salah di bab analisis vegetasi masih di awal-awal. Ada yang bisa bantu? Halaman berapa? 22, Bu. Oke, 22. Teman-teman, silakan. Yang punya buku, bisa bukunya diambil. Buka halaman 22. Ada tiga parameter vegetasi ini yang penting sekali. yang biasa semua pasti mau dari profesor ekologi sampai ke mahasiswa S1 yang baru belajar ekologi pun pasti memakai tiga parameter ini kalau mau menganalisis. Sebenarnya tiga parameter ini bukan hanya buat vegetasi ya, tapi buat seluruh makhluk. Nanti ketika teman-teman sama Pak Isan, Pak Isan akan mengajarkan bagaimana menganalisis aneka ragaman hewan. Kata-katanya sama, kerapatan, dominansi, dan juga frekuensi. Hanya saja mungkin nanti hitung-hitungan yang beda. Kalau parameter vegetasi, namanya juga vegetasi ya, itu kita agak rigid, agak detail. Karena apa? Karena vegetasi itu diam. Beda sama hewan yang bergerak. Karena dia diam, oleh karena itu kita bisa leluasa menghitung satu demi satu si vegetasi tersebut. Ada yang namanya kerapatan. Kerapatan ini biasanya suka disalahkan dengan jumlah. kalau jumlah individu, misalkan di dalam plot 20x20, ada 10 pohon, jumlah individunya 10. Tapi kalau kerapatan, itu ada kata kunci lain, yaitu adalah plus luas area sampling. Jadinya, tidak hanya menjawab berapa kerapatannya 10 individu, tidak. Tetapi harus dibagi luas area. Kalau kalian pakai 10x10 meter per plotnya, berarti luas area adalah 10 pohon per 100 meter persegi. Bisa dipahami? Kalau luasan 10 meter, berarti kalian bisa bilang kerapatan spesies x. Ini kita pukul spesies ya. Mas Rama dimute dulu sebetulnya. Halo. Oke. Jadi, misalkan kita menemukan pohon sengon di plot 10x10 ada 10 pohon. Berarti teman-teman menjawab kerapatan pohon sengon adalah 10 pohon per 100 meter persegi atau 10 pohon per 0,01 hektar. Oke. Karena kalau pohon biasanya kami sepakat harus satuannya pernya per hektar. Jadi, kalau masih per meter persegi harus per hektar. Kemudian yang kedua parameternya adalah dominansi. Dominansi itu adalah kita mau melihat pohon sengon itu dia menutupi tanah, menutupi area tersebut kira-kira berapa persen. Kalau seandainya pohon kita susah pakai persen, kita harus menghitung batangnya itu. Batangnya itu atau basal areanya itu menutupi tanah itu berapa ukurannya. Nah, kalau pohon kita bisa pakai basal area, satu rumusnya adalah PR kuadrat. Jadi, misalkan pohon sengonnya ada 10, satu-satu harus kita cek. Pohon sengon pertama di plot 10x10 itu ternyata pas diukur keliling batangnya ketemu misalkan 10 cm. Dari 10 cm itu kalian harus ganti jadi diameter. Berarti dibagi 3,14. Nanti akan saya ceritakan ya. 10 dibagi 3,14 ketemulah diameter. Padahal cara menghitung basal area itu bukan pakai diameter tapi pakai jari-jari. Berarti nanti diameternya tinggal dibagi dua. Berarti nanti 3,14 dikali diameter yang tadi dibagi dua dikuadratkan. Itu baru ketemu basal area sengon yang pertama. Padahal ada 10 sengon. Berarti kalian 10-10-nya dihitung dulu satu-satu baru ditotalkan. Sehingga ketemulah basal area atau ketemulah dominansi spesies sengon di plot pertama. Itu baru plot pertama ya. kemudian parameter vegetasi yang ketiga adalah frekuensi atau kehadiran. Jadi kalau seandainya sengon itu kita bikin misal 10 plot 10x10 dan ternyata di ke-10-nya ada pohon sengon. Berarti pohon sengon itu kita bisa tentukan dia kehadirannya itu sangat-sangat sempurna. Karena di 10 plot-nya ada. jarang biasanya pohon tertentu itu hidupnya mengelompok. Jadi kalau kita bikin 10 plot mungkin hanya ada di plot ke-1-2. Atau ada juga pohon yang hidupnya acak. Tadi misalkan pohon sengon itu di setiap plot ada. Tapi mayoritas pohon itu biasanya hidupnya mengelompok. Karena kayak mangrove mangrove itu kan salah satu ciri bijinya itu kan panjang. Kalau teman-teman pernah tanam mangrove dulu waktu di HMPS mungkin. Kalian kan kalau nanam biji mangrove itu kan tinggal ditancepin. Bayangkan saja bijinya itu ada di pohon induk. Berarti nanti kan kalau dia jatuh nancepnya di sekitar pohon indukannya. Jadi beberapa spesies karakternya seperti itu. Hidupnya mengelompok dekat dengan induknya. Karena saat persebarannya tidak bisa jauh-jauh. Kalau pohon sengon tadi di 10 10-nya ada berarti nanti hitungannya adalah jumlah plot yang ditemukan berarti ada 10 plot kita lagi mengandaikan bikin 10 kali 10 10 plot berarti kalau 10-10 ada pohon sengon berarti 10 per jumlah plot 10 juga berarti frekuensi pohon sengon adalah 1 tapi kalau misal pohon sengon itu cuma hadir di 5 plot saja dari 10 plot berarti 5 per 10 maaf 5 per 10 berarti hanya 0,5 frekuensinya oke sekarang ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman halo oke kita coba ya misalkan begini kelihatan enggak ya kelihatan bu misal saya mau bikin ada 4 plot 4 plotnya 10 kali 10 ini 10 berarti total ini ada 4 40 meter berarti ini ukuran plotnya adalah 400 meter persegi atau sama dengan 0,04 hektare iyalo ha ha gimana sih ini maaf ya masih belajar 0,04 hektare nah kalau misal di plot ini ada pohon X ada berapa ya misal di plot ini ada 3 di plot sebelahnya ada 4 misal ya ini 1 ini 2 terus ada pohon spesies O misal ya cukup deh 2 kemudian ada pohon spesies S pohon sengon misalkan ya ini banyak deh karena misal ada berapa nih 1 2 3 4 5 ada 7 disini sengonnya ada 3 nah sekarang saya mau tanya siapa yang hadir disini oh Mbak Nida deh Mbak Nida Mbak Nida berapakah kerapatan pohon X Mbak Nida Mbak Nida Mbak Nida rapatan pohon X jadinya berapa jumlah individu X ada berapa Mbak coba dihitung 10 bukan ada berapa 10 betul kalau kerapatan ada rumusnya per luas area berapa luas areanya 400 meter betul berarti 10 10 pohon per ini pH pohon per 400 meter persegi tetapi tadi saya bilang kalau di pohon biasanya kami pakainya hektare berarti 100 per 0,04 berapa jawabannya boleh di cek kalkulator 100 dibagi 0,04 berapa 2.500 2.500 sorry bukan 100 10 10 maaf salah 250 berarti kerapatan pohon X adalah 250 bisa pohon bisa individu kita pakainya pohon per hektare bisa dipahami sekarang berapakah kerapatan pohon Y eh kok Y bukan pohon O siapa yang mau coba langsung pohon per hektare aja 50 pohon per hektare 50 pohon per hektare 50 cuma 2 2 jadi 0,04 sekarang berapa yang S 275 eh S S ada berapa 1,2,3,4,5,6,7,8 12 12 12 kan 300 300 300 300 pohon per hektare ini ya teman-teman cara menghitungnya kerapatan itu bukan cuma jumlah individu tapi harus dibagi luasan bu kalau saya misal mau nganalisis tumbuhan bawah apa harus di convert ke hektare biasanya iya jadi biasanya kami menggunakan luasan yang internasional itu adalah hektare kalau meter persegi ini masih harus diubah ini kerapatan sekarang kita coba kita coba ke frekuensi frekuensi pohon X berapa aduh maaf frekuensi pohon X satu bukan karena karena kan itu ditemukannya di 4 plot terus jumlah plotnya ada 4 juga jadi 4 dibagi 4 satu siap Mbak Eli betul jadi ini ada 4 di plot 1 ada pohon X di plot 2 ada pohon X di plot 3 juga ada plot 4 ada berarti 4 plot dibagi totalnya ada 4 oke berarti jawabannya 1 sekarang berapakah frekuensi pohon O 1 per 4 betul 0,25 ya betul sekarang S 0,75 dari mana 0,75 3 3 4 3 per 4 S cuma ada di plot 2 3 4 berarti cuma ada 3 plot 3 plot dibagi 4 jadi 0,75 itu frekuensi oke sekarang kita mau coba ke aduh gak ngerti caranya kita mau coba ke dominansi nah dominansi ini agak sulit karena teman-teman harus mengukur berapa basal areanya maaf ya teman-teman sekarang basal areanya misal kita coba ini deh pohon sengon eh pohon sengon aja pohon sengon yang pertama ini ya bisa kelihatan teman-teman pohon sengon yang pertama itu kalau teman-teman nanti ke lapangan ternyata kelilingnya itu kita pakai keliling soalnya kalau teman-teman ke lapangan biasanya kita bawa meteran jahit kita hanya bisa menghitung keliling kalau diameter kan masih ragu-ragu ya belum tentu diameter itu paling enak pakai jangka sorong tapi jangka sorong kan ukurannya kecil paling itu buat ukur berapa panjang daun atau hewan tapi kalau pohon susah akhirnya kita pakai keliling kalau kita baru mau coba keliling sengon yang pertama misalkan ditemukan ditemukan berapa ya 7 sebentar saya cari hitung-hitungan yang enak misalkan kelilingnya 15,7 cm ini harus dibagi 3,14 atau pi supaya di convert ke diameter dapatlah diameternya adalah 5 cm karena ini sama-sama cm kemudian ini baru diameter berarti R nya berapa 2,5 karena tinggal dibagi 2 basal area itu rumusnya adalah pi R kuadrat ada di buku ya berarti tinggal 3,14 dikali 2,5 pangkat 2 bisa dihitung berapa 19,625 bu kayaknya 19,625 bukan 19,625 oke benar enggak satuannya jadi cm per 3,14 nggak ada satuan 2,5 nya adalah cm berarti cm dipangkat jadi cm persegi oke itu satuannya ya teman-teman ya bisa dipahami jadi kita baru membahas yang pertama ini oke itu basal areanya atau dominansi spesies sengon yang pertama baru yang pertama itu adalah 19,625 cm persegi teman-teman kan disini sengonnya ada banyak sengonnya itu ada 1,2 ada 10 berarti satu-satu harus dihitung nanti teman-teman baru akan menemukan dominansi spesies sengon dominansi spesies sengon itu adalah dominansinya s atau ds ds itu adalah dominansi atau basal area sengon 1 ditambah basal area sengon 2 sampai ke basal area sengon yang ke 10 misal totalnya akhirnya ada misal aja ya tadi kan 19, ya anggaplah totalnya akhirnya nanti ini misal totalnya akhirnya jadi 100 cm persegi jadi dominansi spesies sengon maksudnya itu 100 cm persegi ternyata ada 3 spesies yang kita identifikasi berarti nanti teman-teman harus ngitung satu-satu dominansi yang spesies X berapa dominansi yang spesies O berapa satu-satu dihitungnya dulu baru nanti ditotalin ayah sengon ini bisa dipahami untuk dominansi insya Allah bisa nah sekarang teman-teman itu tadi baru cerita parameter saya coba runutkan lagi Bu misal nih kami sudah ke lapangan kami sudah tahu lokasi penelitiannya mau di mana kami sudah tahu mau membuat plot apa misalkan plot kami mau mendatak pohon berarti kami mau fokusnya plotnya misalkan bentar ya 20 kali 20 aja Bu 20 kali 20 kayak yang tadi ini ya sorry sorry oh udah dihapus ya kita mau bikin 20 kali 20 aja berarti nanti teman-teman tinggal fokus membuat plot 20 kali 20 sebanyak 4 plot eh tadi kita bikin berapa plot sih 4 oh iya kita bukan maaf ya bukan 20 kali 20 tapi 10 kali 10 ada 4 berarti kalian nanti di lapangan langsung aja bikin kami mau coba bikinnya belt transect Bu jadi berjejer oke misalkan kalian udah bikin nah yang harus kalian lakukan berikutnya adalah mulailah mendata pohon satu demi satu mulai dari pojok biasanya saya eh kalian cerita pengalaman aja ya kalau kalian dari tengah misalkan saya mau pohon yang ini dulu Bu takutnya nanti bingung ini udah keukur belum ya yang pohon ini takut takut lupa apalagi kalau pohonnya banyak jadi mulai start satu persatu dari pojok mau pojok yang ini boleh mau pojok yang sebelah sini boleh nanti dirunut satu-satu nah kemudian setelah kami menentukan membidik oke saya mau mulai dari pojok kanan atau pojok kiri atas kemudian yang harus dilakukan teman-teman harus identifikasi dulu karena tadi ketika saya menceritakan menghitung parameter kan saya sudah tahu ini spesies X ini spesies O ini spesies S bayangkan kalau kalian tidak tahu kita nanti bingung gimana cara mengukur kerapatan frekuensi sama dominansinya maka dari itu mata kuliah sistematika itu harus terlebih dahulu kita pelajari sebelum ekologi karena kalau di ekologi teman-teman sistematikanya diasumsikan harus sudah kuat jadi kalau kelapangan kita sudah tahu oh ini spesies S itu maksudnya sengon jadi saya sudah tahu sengonnya itu di sini berapa kelilingnya sengon kedua ada lagi nggak sengon oh ada berapa kelilingnya itu tinggal di data tetapi saya pun juga masih belum terlalu hafal ini pohon apa walaupun sudah sering gitu misalkan kelapangan akhirnya kita coba mengkodekan terlebih dahulu aduh saya nggak tahu ini pohon apa tulis aja spesies satu misalkan nah kemudian nanti kita bawa sampel tanaman tersebut kita bikin herbariumnya kita petik daunnya kita jadi kalau kelapangannya selain kita siap-siap ngambil data kita harus bawa koran kita harus bawa sasak buat nanti niban si tanamannya sudah bawa dus misalkan bawa label bawa isolasi supaya melekatkan di daunnya ini isolasinya biar nggak jatuh label juga harus diikat di daunnya menandakan spesies ini saya temukan di plot satu misalkan ya label itu isinya bisa yang penting nggak tersenak kita aja plot satu kemudian tanggal berapa kalian telapangan misalkan tanggal 10 Oktober jam berapa bisa jam 7 pagi nah ini adalah spesies satu ditulis spesies satu jadi nanti di kertas kalian tulis kalian juga sama kodenya spesies satu nanti ketika di lab waktu lebih longgar kalian tinggal identifikasi oh ternyata ini pohon mahoni berarti semua spesies satu yang tadi kalian catat di kertas tinggal diubah aja jadi mahoni kurang lebih seperti itu nah untuk mengetahui bagaimana tata cara membuat herbarium silahkan baca bab 4 kalau tidak salah saya tidak akan detail menceritakan di sini nanti ada di praktikum di praktikum nanti ada tata cara membuat herbarium on the spot di lapangan ini contoh aja ini spesies satu misalkan nanti teman-teman tinggal tumpuk di sini oh biasanya dusnya dulu ya dusnya dulu baru spesiesnya spesies satu nanti ditiban dus yang lain baru spesies dua kalau tidak tahu terus ditiban dus lagi baru spesies tiga terus nanti ditumpuk sasa atas bawah diikat baru digotong dari lokasi sampling lab untuk diidentifikasi kurang lebih seperti itu teman-teman nah data spesies ini tadi kalau teman-teman sudah diceritakan bagaimana cara menghitung parameter akhirnya kita perlu untuk mengukur nanti jumlah individu karena jumlah individu itu per spesies untuk data kerapatan juga nama spesies ini juga penting sekali untuk berapa spesies sengon frekuensinya kan kita harus tahu itu spesies sengon kita bisa tahu berapa data kemunculan spesies sengon misalkan di tiap plot untuk cari tahu frekuensinya kemudian kita juga harus mengukur keliling keliling dari masing-masing pohon karena tujuannya nanti untuk dominansi dari si pohon dbh-nya dari keliling di convert dbh dbh jadi r dulu ya jari-jari baru nanti ke basal area basal area itu sama saja seperti dominansi oke nah bedanya kalau tadi pohon kalau tumbuhan bawah cara menghitung dominansinya beda teman-teman kalau tumbuhan bawah pakainya persentase tutupan spesies X kita lihat gambar ini yang pojok ini dia lagi bikin plot 1x1 1x1 nah selama tahapannya kita harus mengidentifikasi dulu tiap spesies yang ada kalau teman-teman lihat ada yang bunga-bunga putih ini ya spesies yang ada bunga putihnya kelihatan ya mungkin ini teki-tekian si perase misalkan ini genusnya kilinga kilinga SP kita sudah harus tahu oh kilinga itu ada di dalam plot 1x1 ini menutupi berapa persen area misalkan kalian harus bisa pakai kirologi ilmu kirologi ilmu kira-kira kalau disini misalkan kilinga itu ada disini sebentar ya misalkan ada disini berarti teman-teman tinggal oh ini kira-kira dari 1x1 kalau 1x1 memenuhi semua isinya kilinga 100% tapi ini kan cuma disini ini aja berarti kira-kira kilinga ini hanya 5% dominansinya kilinga atau spesies X berarti mungkin hanya 5% kalau tadi pohon pakainya kan cm persegi tapi kalau ini berarti pakainya persen kemudian ya nanti tinggal satu-satu aja ada spesies apa disitu berapa persen menutupi area itu bisa dipahami enggak teman-teman kalau tumbuhan bawah bingung halo halo teman-teman bingung enggak yaudahlah saya anggap bisa ya kemudian jangan lupa mengukur parameter abiotik ya karena kita harus menganalisis 3 kali ulangan di setiap plot lebih seperti itu nah kalau kita mau tahu spesies apa yang dominan kita pakai indeks nilai penting indeks nilai penting ini cara mengukurnya adalah kr ditambah dr ditambah fr apa itu rr r-nya itu itu adalah relatif kalau teman-teman tadi lihat kerapatan itu kan satuannya adalah pohon per hektare dominansi ini satuannya tadi cm persegi kalau pohon kalau frekuensi malah enggak ada satuannya ya kalau ini di total enggak akan bisa karena satuannya beda-beda jadi kita harus merelatifkan dengan cara satuannya diubah jadi persen semua kalau teman-teman tadi lihat data yang tadi berarti nanti nanti saya akan ceritakan ya dijadikan persen semua kemudian ada indeks keanekaragaman Shannon Wiener ini buat tahu tingkat keanekaragamannya ini rumusnya P-nya itu adalah N kecil per N besar yaitu nilai penting suatu area dibagi jumlah nilai penting seluruh spesies berarti kita harus tahu indeks nilai penting yang ini saya singkat aja yang ngomongnya INP ya nah ini apa sih Bu gimana cara ngitungnya ini contohnya aja misalkan tadi kita udah bikin plot coba teman-teman saya ulang lagi bikin plotnya ya ini 10 kali ini ada 40 berarti totalnya adalah 0,04 hektare tadi misalkan spesies X-nya itu disini ada 3 disini ada 4 disini 1 tadi disini 2 kemudian ada spesies yang O ada 2 ada spesies S disini 2 disini 3 4 5 6 7 disini ada 3 nah teman-teman berarti harus satu-satu menghitung misalkan tadi saya coba menghitung ya kerapatan spesies X udah mau mulai maaf ya boleh pakai HP ibu dulu gak boleh ya laptop ini dari situ oh oke oke kemudian maaf kita coba bikin tabel ini misalkan kerapatan ini frekuensi ini dominansi ini spesies X ini spesies O ini spesies S kalau tadi K coba teman-teman nanti ini PR hitung di rumah misalkan kerapatannya adalah 250 pohon per individu yang O 50 yang ini 600 tadi ya oh maaf salah 300 kemudian frekuensinya ini tadi 1 ini 0,25 ini 0,75 kemudian dominansinya ini contoh saja dari saya misalkan yang spesies A ada 0,25 ini sudah satuannya meter persegi per hektare kemudian ini ada 0,5 ini ada 0,6 nah kita harus menjumlahkan terlebih dahulu ya misalkan ini totalnya ada 600 ini ada 2 ini ada 1,35 berarti KR relatif rumusnya adalah 250 dibagi 600 dikali 100% nanti ketemu berapa ini saya coba hitung adalah 42 sama FR juga gitu DR juga gitu sehingga ketemulah nanti INP-nya penjumlahan KR spesies 1 FR spesies 2 sama DR spesies 3 INP-nya di total oke nanti teman-teman lihat INP mana yang paling tinggi berarti spesies itu yang dominan di situ bisa dipahami halo bisa bu oke insyaallah bu bisa bu kita sampai ini saja dulu teman-teman silahkan hitung INP-nya kemudian nanti tulis di komen INP spesies X berapa O berapa S berapa sehingga INP mana yang paling tinggi dialah yang dominan di situ minggu depan kita lanjutkan kembali ya baik bu oke tadi relasi 250 dibagi 600 kali 100% SR spesies X juga sama 1 dibagi 2 dikali 100% nanti teman-teman tinggal tulis di sini tulis di komen jawab tulis nama NIM berapa INP masing-masing dan mana yang dominan mana yang paling tinggi dia yang dominan oke baik bu nanti kita lanjutkan lagi minggu depan ini saja cukup sudah pusing ya sedikit bu tapi enggak masih aman ya nanti kita lanjutkan lagi minggu depan oke ada yang mau ditanyakan sampai sini belum mungkin bu belum ya apa halo tidak oke kalau tidak ada silahkan dikerjakan tugasnya nanti kalau ini karena bukan laptop saya laptop suami saya lagi di pinjam coba nanti saya selesaikan sampai eh coba kalian selesaikan sampai INP nanti ditulis ya oke terima kasih kalau tidak ada yang ditanyakan saya sudahi benar nih enggak ada yang nanya nih aman ya oke sampai menghitung spesies yang dominan cukup ya wabilahitaufiq wahidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam selamat menikmati wabarakatuh selamat menikmati